Pemirsa Rabu 18 Januari 2023 bertempat di kantor DPRD Kota Jambi. Komisi 2 DPRD Kota Jambi melaksanakan hearing dengan Perum Datir Tamayang mengenai perubahan tarif di tahun 2023 ini. Kegiatan hearing antara Komisi 2 DPRD Kota Jambi dengan Perum Datir Tamayang membahas mengenai rencana perubahan tarif di tahun 2023 ini. Ketua Komisi 2 DPRD Kota Jambi, Junedi Singarimbun, menyampaikan bahwa saat ini tarif yang ditetapkan oleh Pemerintah Kota Jambi terkait penggunaan PDAM masih di angka Rp4.000 per meter kubi. Kenaikan tarif ini disampaikan oleh Junedi Singarimbun bahwa adanya kenaikan biaya produksi dan beberapa perubahan kajian-kajian tentang pemakaian saat ini. Kajian-kajian daripada Perum Datir Tamayang dari aturan-aturan yang ada bahwa tarif yang telah ditetapkan daripada Provinsi tentu Rp4.400, tarif terendah, dan tarif tertinggi Rp6.900. Tentunya tarif kita sekarang masih di angka Rp4.000. Ya, masih Rp4.000, sehingga nanti ada kajian-kajian dari Perum Datir Tamayang bagaimana nanti untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. Ini Perum Datir sudah berkoordinasi dengan wali kota tentunya nanti ada keputusan-keputusan artinya masalah kebaikan tarif karena memang sesuai dengan biaya produksi yang semakin tinggi Perum Datir Tamayang, khususnya dalam pengelola air Nah, memang kos daripada pengelola air yang mereka keluarkan hampir di Rp3.800. Dari hasil pertemuan tersebut Perum Datir Tamayang kota Jambi mengusulkan kenaikan tarif sebesar Rp4.400 per meter kubik sesuai standar yang ditetapkan oleh pemerintah Provinsi Jambi Sandi Cik TV Pelaporkan